Terima kasih. 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 persen orang yang menjadi karyawan, 80 persennya itu ada yang profesional, ada yang bila swasta, tapi sebagai karyawan itu memang masih limited, orang-orang terpilih gitu loh istilahnya. Jadi teman-teman itu mempilih kepastian pendapatan tiap bulan, kayak gitu kan? Nah atas pendapatan tiap bulan yang diterima ini terlepas besar bagi sebagian orang, sedikit bagi sebagian orang, kita perlu punya kemampuan untuk mengelolanya sebagai refleksi kita bersyukur dari apa yang kita dapatkan atau kita punya tersebut. Nah kesadaran kita bahwa kita sekarang posisi keuangannya ada di mana dan memiliki tujuan kita mau jadi seperti apa, itu adalah titik awal kita untuk bisa mencapai kemampanan sejahtera secara keuangan. Nah kenapa? Karena ketika kita bilang ini, oh ya terjadi jasa marga, pensiunnya sejahtera. Keluarga aman, sentosa, bisa bersedekah, berzakat, dan perpuluhan. Kita yakin nih, itu akhirnya pikiran, perasaan, perbuatan kita akan menuntun kita menuju kita untuk mencapai kehidupan yang mapan. Nah, pernikahan keuangan adalah pilihan. Ini ada rawan aman dan mapan. Rawan sahabat roster itu adalah ketika, ketika sahabat roster punya pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Sadari itu, itu langkah awal. Sadari ini bahwa aku tuh punya uang, pendapatan, tapi nggak pernah cukup. Nggak pernah cukupnya konteksnya karena memang kurang gitu ya. Nah, itu artinya sahabat roster itu ada di posisi rawan. Yang perlu diperhatikan ketika di posisi rawan ini, cek pengeluarannya. Cek pengeluarannya, mana sih yang benar-benar pengeluaran kebutuhannya saya. Jangan sampai dimasukin sama pengeluaran keinginan-keinginan yang tidak dibutuhkan. Keinginan-keinginan yang tidak dibutuhkan. Tapi kalau keinginan-keinginan yang dibutuhkan, boleh gitu ya. Melakukan pengeluaran berdasarkan keinginan, tapi bagian daripada kebutuhan kita itu boleh. Yang kedua nih, yang namanya rawan adalah dia pendapatannya besar. Pendapatannya besar, tapi dia punya hutang konsumtif yang dia harus bayar bunganya. Jadi dia bukan bayar pokoknya nih, tapi dia bayar bunganya. Kalau sahabat roster ada di posisi itu, sadari. Itu adalah berarti sahabat roster ada di posisi keuangan rawan. Ini perlu di-restructure hutangnya. Hutangnya mesti diberesin. Jangan sampai yang namanya nyicil, tapi nyicilnya hanya bunga. Yang boleh nyicil adalah nyicil pokoknya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya beli handphone Pro 13 gitu, terus nyicil bunga 0%. Pokoknya dicicil dari gaji yang mampu, ya boleh. Karena kan kebutuhan punya handphone, kata-kata gitu. Boleh, tapi itu sebenarnya gaya hidup. Pake handphone Xiaomi juga bisa ya. Nah, terus itu adalah posisi rawan. Ketika sahabat roster ada di posisi rawan, perbaiki. Dengan ngecek pengeluarannya bagaimana caranya supaya pengeluarannya itu dipaskan dengan pemasukan. Dimana hutangnya direstrukturisasi untuk segera selesai. Kayak gitu ya. Nah, posisi aman, posisi aman itu adalah ketika sahabat roster itu pemasukan lebih besar daripada pengeluaran dan punya investasi. Itu aman. Kalau sahabat roster pengeluarannya sama pemasukannya pas dan belum punya investasi, itu masih semi aman. Belum aman. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada inflasi. Inflasi itu belum tentu banyak inflasi ya. Inflasi misalnya rumah sakit, misalnya uang sekolah. Yang di atas inflasi umum atau di atas kenaikan gajinya kita. Secara umum ya. Secara umum kan kalau data dari virus statistik tuh katanya peningkatan gaji itu, karyawan itu antara 8 persen, 7 sampai 8 persen gitu ya. 5 sampai 8 persen, 5 itu karena dianggap inflasi umum itu adanya di 5 persen di pemerintah gitu. Tapi kan coba aja rumah sakit, coba aja rumah sakit, coba aja uang sekolah anak. Itu kalau sahabat roster ingat gitu dulu waktu SMA berapa biayanya terus nyekolahin adik atau anak SMA, itu berasa tuh bahwa tidak sebesar kenaikan gaji saya sebenarnya. Karena biaya pendidikan sampai dengan 2020 aja itu kenaikan inflasinya 15 persen. 15 persen dalam 20 tahun terakhir. Nah pertanyaannya nih, apa iya sahabat roster setiap tahun naik gajinya 15 persen? Enggak kan? Kalau iya saya langsung nih bikin surat lamaran. Gitu ya, jadi aman ketika kita punya pemasukan dengan pengeluaran masih ada selisih lebih dan kita punya investasi. Investasinya apa? Apa aja? Boleh investasi real, boleh investasi finansial. Investasi real itu artinya properti, emas, itu investasi real ya. Bisnis gitu, misalnya franchise itu namanya investasi real. Kalau investasi finansial itu deposito, reksadana, saham, obiasi, suku, sukri, nah itu kayak gitu ya. Apapun asal ada investasi. Nah yang namanya mapan nih sahabat roster, mapan itu adalah ketika biaya hidup kita, biaya lifestyle kita, jadi bukan hanya biaya hidup ya, tapi biaya lifestyle kita. Bahkan investasinya kita, bahkan investasinya kita itu dipenuhi oleh pendapatan pasifnya kita. Tuh, yang namanya konteks mapan. Kita punya kebutuhan biaya hidup, buat makan, buat rumah, buat listrik dan lain sebagainya. Dan lifestyle, kita pengen liburan, kita pengen ngasih less aman. Dan untuk investasi, misalnya untuk mati nambah beli atau cicilan apartemen, itu disupport oleh pasif income-nya kita. Nah makanya, kesadaran ini, knowledge ini nih, ketika teman-teman ada di posisi aman, aman itu adalah ketika kita memang mampu untuk menyisihkan, bukan menyisakan untuk kebutuhan masa depannya kita. Jadi kan kenapa kita perlu mampu mengatur keuangan untuk masa depan? Nah itu dia. Mengisikannya itu, diinvestasikan. Nanti investasinya sudah besar, diberikan properti. Ketika propertinya sudah punya nih, memberikan penghasilan. Itu buat biaya hidup, sebagian untuk beli lagi, misalnya seperti itu. Nah ini bisa terjadi ketika sahabat roadster memiliki knowledge-nya, terus mau belajar untuk mewujudkan seberapa yang sahabat roadster inginkan. Terjadi pada keuangannya sahabat roadster. Demikian. Prinsipnya, untuk bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar, itu adalah financial planning is part of life planning. Ideanya, melakukan pengelolaan keuangan itu adalah bagian daripada kita melakukan pengelolaan kehidupannya kita. Karena sejatinya ketika keuangannya kita baik, maka kehidupan kita pun baik. Pun sebaliknya, ketika kehidupan kita baik, maka itu akan berimbas kepada keuangan kitanya pun yang baik. Jadi, gak ada tuh konteks yang susah melakukan perencanaan keuangan. Aduh, paling ribet deh yang namanya nyatet-nyatet gitu. Emangnya perencanaan keuangan nyatet doang, lebih banyak lagi. Gitu ya, sahabat roadster ya. Jadi, financial planning is part of life planning. Itu adalah prinsip di dalam pengelolaan keuangan. Gak ada kesulitan. Dan ketika kita pengen hidup kita baik, maka kita mau melakukan perencanaan keuangan. Karena perencanaan keuangan adalah bagian daripada kita mengelola kehidupan kita. Apa sih, Emang, financial planning step itu? Financial planning step itu adalah, ada empat sahabat roadster. Yaitu, mengelola pengeluaran, mengelola pemasukan, mengelola giving, social link, social, dan investing. Kenapa giving perlu dikelola? Kenapa dia masuk dalam step financial planning? Karena kita selalu diingatkan, bahwa di sebagian uang kita ada haknya orang lain. Itu di semua agama kan ya, gitu ya, diajarin gitu. Atau ada gitu. Maka, untuk supaya uang kita berkah, pengelolaannya, ini kita harus selalu ingat bahwa ketika pendapatan kita meningkat, pun kita dalam bersedekah, berzakah, perpuluhannya pun meningkat. Itu ada memang di dalam konteks financial planning. Itu perlu diingat dan kelola. Tapi mungkin itu yang paling mudah gitu ya. Mudah konteksnya, tapi bisa jadi untuk sebagian orang berat melakukannya ketika dia nggak menjadikan ini satu patokan. Tapi kalau misalnya merasa bahwa, Alhamdulillah pendapatan saya naik, puji Tuhan, naik gajinya. Terus, udah ada nih financial planning konsep, itu pasti dengan senang hati itu naikin pengeluaran buat giving ini. Nah, karena kita adalah karyawan, maka earning itu juga nggak terlalu banyak bisa kita kelola. Earning itu hanya bisa, konteks pengelolaannya hanya bulanan, nanti ketika dapat bonus, ketika dapat THR, ketika dapat gaji ke-14 gitu misalnya, akhir tahun. Cuman gitu. Nah, maka yang paling utama, itu yang paling depan dan yang paling belakang, spending dan investing. Itulah financial planning step, sahabat roster yang perlu, ngelotok gitu istilahnya ya, perlu benar-benar jangkodeh gitu, supaya menjadi sahabat roster yang mapan sejahtera di kemudian hari. Nah, untuk bisa mencapai itu, perlu smart habit dalam mewujudkannya. supaya sahabat bisa berinvestasi dan uangnya bertumbuh untuk mencapai tujuan-tujuan yang membutuhkan uang dalam mewujudkannya. Apa itu smart habit? Smart habit itu ada dua. Habit untuk saving, habit untuk investasi. safe for safe. Menyisikan bukan menyisakan. Dan berinvestasi. That's smart habit. Itu bagian dari mengelola pengeluarannya kita. Dapat pendapatan, pengelolaannya tuh ada yang buat di-saving dan untuk tujuan berinvestasi. Ini satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan. Maksudnya, peduli terhadap dua hal penting ini yaitu yang pertama, cerdas finansial dan yang kedua, financial literate. Cerdas finansial, financial literate. Cerdas finansial tuh emang pinter gitu loh. Emang mau belajar untuk menjadi pinter di dalam mengelola uang. Financial literate itu artinya punya pemahaman literasi, punya pengetahuan gitu ya. punya pengetahuan terhadap produk-produk investasi yang ada. Terhadap resiko dan benefit atas produk-produk keuangan yang tersedia. Sehingga akhirnya sahabat roster sudah lah punya kebiasaan save. Menyisikan bukan menyisakan. Savingnya ini bukan pertabungan ya. Maksudnya menyisikan bukan menyisakan. Sudah punya habit itu. Terus ditambah dengan diperkaya atau terus diasah knowledge-nya untuk literasi. Punya literasi produk keuangan. Sehingga paham. Oh, kalau saya punya tujuannya tiga tahun, maka produk keuangan yang ada di pasar yang baik itu adalah yang fixed income ya. Oh, kalau saya tujuannya tujuh tahun, maka saya boleh campuran nih. Campurannya saya mau reksadana saham langsung sama pasar uang aja deh. Oh, saya mau reksa untuk karena cuma tujuh tahun, saya pengennya yang yang reksadana campuran aja deh. Nah, itu keputusan itu sangat mungkin mudah buat sahabat roster ketika sahabat roster financial literate. gitu ya. Ini ada apa di Cep? Iji tanya, konsep investasi apa yang mungkin dirasa cocok atau tepat, bahkan tidak mempunyai resiko yang berdampak untuk karyawan yang level rendah seperti pelaksana. Keduanya, macam investasi apa sama dengan konsep menabung biasa di bank konvensional yang dijamin OJK. mohon ibu masukkan dan pencerahannya. Mantap, Pak Sovyat. Nanti ini akan terjawab jenis investasinya ya, yang akan dijelaskan oleh Kak Dian sebelah saya ya. Jadi, ikutin terus, Pak, biar semangat. Terus, nanti Pak Anton boleh dikasih tanda ya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terbaca. Nah, next-nya, itu tadi habitnya. Bagaimana nih mewujudkan si habit itu supaya saya itu sebagai roadster punya cerdas finansial, cerdas mengelola uang, yang kedua juga financial literate. Karena sejatinya sebaik-baiknya investasi itu adalah investasi terhadap diri kita sendiri ya. Dengan kayak gini, mau belajar, mau terus meningkatkan pengetahuan. Karena ketika kita meningkatkan pengetahuan, itu bagian daripada aksi kita, itu yang akan mendorong kita akhirnya mewujudkan kemampaan tersebut. Nah, practical steps-nya adalah cuan. Cuan, cuan, cuan. Gampang kan ya? Ingat ya? Cuan. Clear goal and vision. Itu artinya sahabat roster itu punya tujuan keuangan yang jelas. Pak Sofya nanya kan tadi, apa dong investasinya bahwa saya di level pelaksana gitu, yang aman. goal-nya apa Pak? Bapak goal-nya apa? Untuk investasinya itu goal-nya apa? Karena financial literacy, ketika Bapak belajar financial literacy, belajar literasi tentang produk-produk keuangan. Perlu keuangan itu banyak banget. Yang dibedakan itu adalah Bapak punya tujuan yang jelas. Jadi, tujuannya dulu nih. Saya pengen buat anak saya bisa S2. Bunyikan nih Pak. Oke. Buat S2 ya? Atau saya nggak tahu nih Pak Sofyan apakah memang baru mau menikah apa-apa gitu. Pak Sofyan boleh disampaikan tujuannya apa kira-kira. Coba saya baca ada nggak? Aduh ini keinginan ya. Ada nggak? Oh nggak ada ya. Nggak ada. Di sini Pak Sofyan belum accept Sofyan Deni belum masuk ini ya belum disampaikan ya. Apa yang menjadi tujuannya gitu. Nah, karena tujuan itu yang namanya clear goal and vision itu emang mesti jelas. Sejatinya produk keuangan itu hanya kendaraan sahabat roster. Hanya kendaraan. Kendaraan untuk kita bisa mencapai tujuan keuangannya kita. Gitu. Jadi, karena kendaraan kan kita perlu jelas nih mau ke mana? Mau ke Malang? Mau ke Sulawesi? Mau ke Bali? Itu mesti jelas. Itu yang namanya clear goal and vision yang kita tuh mau kemana. Kalau kita lagi di Jakarta mau ke Bandung maka dengan udah ada atau ya mau ke Jogja gitu misalnya dengan udah adanya tol Jawa itu pilihannya mungkin untuk yang tinggalnya di Bekasi lebih enak pakai kendaraan darat. Tapi mungkin kalau rumahnya di Tangerang dia akan lebih enak pakai pesawat. Dan kalau yang di dekat gambir mungkin dia naik kereta lebih enak gitu yang di Jakarta Pusat. Tapi keputusan itu pun perlu dilihat dia punya waktunya berapa lama. atau punya waktunya berapa lama. Kalau waktunya memang cuma punya 6-7 jam maka mungkin kendaraan darat bukan pilihan yang paling baik. Kayak tadi saya pengen buat anak sekolah anaknya umurnya berapa? Anaknya SD, TK, apa SMA? Padahal itu buat sekolah di S1 gitu kan? Nah ini yang yang sahabat roster perlu clear gitu. Susah gak? Insya Allah kalau sahabat roster udah melihat kenapa mapan itu penting buat saya kenapa kehidupan mapan itu adalah sesuatu yang perlu saya kejar maka gak akan ada yang sulit sahabat roster. Yang kedua utilize your money. Yang ketiga allocate your asset noras and prudent untuk investasinya. Satu-satu ya kita bahas ya. clear goal and vision itu artinya sahabat roster di dalam mempunyai tujuan itu perlu ada waktu ada judul ada nilainya. Ada judul ada waktu ada nilai kayak apa tuh? Kayak tadi tuh saya pengen ke Bandung itu judulnya. Dari bekas apa dari Jakarta pengen ke Bandung itu judulnya. Dibutuhkan punya waktu berapa lama buat ke Bandung nih? Sampai di Bandung tuh harus berapa lama? Ya santai sih boleh kok nanti malem gak apa-apa besok pagi juga gak apa-apa aduh nanti sore saya harus sampai Bandung. Nah kan jadi beda kan ketika ada waktunya maka dari situ sahabat roster akan langsung memiliki pilihan punya punya tanggung jawab untuk memilih yang mana akhirnya begitu juga ketika sudah punya tahu waktunya nanti baru langsung wah berarti saya boleh investasinya yang mana ngambilnya yang mana ini konteks waktu itu terus ada nilainya ada nilainya tuh kalau di ini tadi ya saya ada value lah ya boleh dibilang value ya kalau misalnya rumahnya di Gambir mungkin dia akan lebih baik pakai kereta tapi ketika dibilang waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam value yang saya butuhkan tuh adalah 2 jam maka dia mau gak mau harus naik kesawat kayak gitu nah nilai ini ketika bilang gini saya butuh waktunya saya mau pensiun sejahtera pensiunnya butuh waktu 25 tahun tapi ada juga yang masuk masa pensiunnya 10 tahun lagi logikanya orang yang punya waktu 10 tahun lagi untuk masuk pensiun sama orang yang butuh waktu 25 tahun atau 35 tahun lagi pensiun uangnya pasti beda tuh pasti yang 10 tahun lagi mau pensiun uangnya udah ada sementara yang 35 tahun lagi mau pensiun ya dia baru menikmati gaji bulanannya kan gitu ya nah perbedaan inilah ketika kita financially trade maka kita bisa memutuskan produk mana produk keuangan mana yang terbaik buat kita dan sahabat roster gak usah pusing karena sekarang semua penjual produk keuangan yang dibawa OJK mereka akan dengan senang hati untuk menjelaskan ke sahabat roster bahkan memberikan simulasi ke sahabat roster untuk sahabat bisa dapat visualisasinya oh kalau saya masuk yang ini berarti saya akan kira-kira dapat uangnya segitu ya oh kalau saya masuknya yang itu saya berarti kira-kira bisa uangnya tuh dapatnya jadi cuma demikian ya nah kayak gitu sahabat roster ya jadi ketika kita pengen sejahtera habit yang mesti dibangun kita punya tujuan yang clear gitu jadi gak cuma asal pengen duit 1 miliar aja harus sampai 1 miliar dalam waktu 5 tahun insya Allah bisa bisa ya Kak Dian ya Kak Dian tuh jagonya yang kedua adalah utilize your money utilize your money itu artinya apa bagaimana kita memanfaatkan sebaik-baiknya uang yang sudah Allah kasih buat kita lewat gaji yang kita dapat dari bekerja di jasa marga utilize your money with dengan baik dengan bijak kayak apa tuh ciri-cirinya cash flow-nya positif buat para roadster yang merasa gini nih ya Allah ini gaji ya ketangunya lewat doang sini kita sama enggak ya jadi positif positif cash flow is emas artinya kita punya tabungan itu ya tabungan gaji itu gak boleh gak boleh negatif jadi bukan berarti pengeluaran gak boleh lebih besar ya dalam satu bulan enggak tapi kan gini kita dapet gaji kita sisihin kita dapet gaji kita sisihin terus begitu nanti ada pengeluaran mendadak atau itu nah itu tuh gak sampai habis gitu loh gak sampai kita masih punya nah maka di saat-saat kita gak lagi punya kebutuhan-kebutuhan mendesak ini sahabat roster perlu banget untuk bisa menyisihkan itu kebiasaan itu ya kebiasaan menyisihkan itu harus harus bener-bener dilakukan dan dibangun gitu loh menyisihkan bukan menyisihkan nanti masuknya ke produk mana itu disesuaikan dengan tujuan tujuannya clear nyiapin dana darurat itu yang pertama Pak Sofian tadi nomor satu pasti kan punya dana darurat dulu kalau dana darurat berarti investasinya hanya di produk yang tidak boleh beresiko gitu kalau misalnya mau di aset real maka itu contohnya misalnya emas tapi kalau misalnya di produk finansial itu deposito atau reksadana pasar uang sudah punya sudah punya yang namanya sudah punya yang namanya dana darurat nah itu baru dinaikkan kepada tujuan-tujuan berikutnya misalnya buat disata ibadah buat haji buat traveling buat beli aset aktif gitu ya untuk supaya bisa memberikan pendapatan pasif nah itu di ini kan di disesuaikan gitu loh tujuannya itu dipostkan dipostkan gitu nah utilize your money itu cash flow-nya masih positif pengeluarannya sahabat roster pengeluarannya itu ketika mengeluarin uang itu semua pengeluaran yang bermakna pengeluaran yang memiliki values yang baik makanya perlu punya habit mindful spending ini pengeluaran untuk kebutuhan bukan semata keinginan ini pengeluaran untuk investasi yang menjadi harta bukan untuk investasi yang menjadi lebat ini pengeluaran yang memberikan saya belanjanya belanja kaya bukan sekedar belanja gaya kayak gitu ya sahabat roster nah terus berikutnya ini kenapa ya saya ada telpon terus-terusan berikutnya ini setelah kita punya memastikan bahwa cash flow kita positif lalu kita pun dalam pengeluaran itu tadi ya mengedepankan pengeluaran mengedepankan pengeluaran kebutuhan bukan bukan keinginan semata belanjanya belanja kaya bukan belanja gaya dalam berinvestasi untuk aset kaya bukan aset beban aset harta bukan aset beban kayak gitu ya nah ini adalah manifestasi bagaimana kita mengutilize our money bagaimana kita memberikan atau beraksi terhadap uang yang kita terima untuk kita gunakan dengan lebih baik kayak gitu sahabat roster allocate your aset udahlah kita menyisikan udahlah kita menyisikannya bisa makin lama makin banyak makin benar makin pinter gitu ya nah perlu untuk sahabat roster kepandayan meng mengalokasikan asetnya karena kan ada ya istilah ya jangan hanya menaruh telur di satu kanjang karena kalau pecah jatoh semuanya pecah kan gitu ya maka kita pun perlu bisa melakukan alokasi aset tadi tujuan untuk pensiun tujuan untuk dana pendidikan tujuan untuk tujuan untuk yang lain-lainnya itu disesuaikan apakah memang sesuai dengan kita punya tujuan keuangan produk-produknya itu pasti akan dibedakan gitu nah apa aja yang menjadi bagian-bagian penting di dalam alokasi aset satu menetapkan tujuan investasi yang tadi saya sampaikan ya terus yang kedua menetapkan jangka waktu investasi jangka waktunya berapa lama nih yang tadi untuk dana pensiun yang nanti untuk menyiapkan dana sekolah anak yang nanti untuk liburan jangka waktunya karena dengan jangka waktu investasi pasti aset kita harus dialokasikan gak bisa hanya di satu produk aja terus melakukan identifikasi resiko aset atau instrumen investasi jadi oh kalau saya saya pengennya cepat kaya cepat banyak uangnya tapi lupa melakukan identifikasi resiko aset karena yang namanya investasi pasti ada resikonya terus juga menentukan tuh ini saya ada duit nanti dari bonus ada duit dari THR ada duit dari gaji kesekian atau saya mau modelnya yang dollar cost averaging setiap bulan memang disisikan 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 nah itu adalah part of dari strategi alokasikan aset yang sahabat roster perlu putuskan terus gak cukup tuh udah investasi investasi di DMN gak bisa harus dievaluasi harus dievaluasi udah gitu nanti dengan situasi pasarannya berubah ya karena covid market turun karena ekonomi udah membaik marketnya naik ada perang di ukrainia turun lagi nah itu kan hal-hal yang kayak gitu perlu punya knowledge untuk oh berarti sikap yang terbaik kayak apa ya nah ini dari hasil apa sehingga akhirnya sahabat roster akan bisa mengevaluasinya nah berikutnya adalah yang paling utama akhirnya kan memutuskan ya memutuskan oh oke saya akan masuknya ke reksadana campuran sama reksadana pasar uang misalnya gitu ya nah ini di level ini sahabat roster perlu untuk tidak terburu-buru dan tidak ikut-ikutan dan terlalu hati-hati kata mantra adalah logik dan legal aja ini masuk gak ke logika saya produk ini masuk gak ke logik saya ini secara legal oke gak ada legalitasnya gak nih produk kayak gitu ya saya cepet aja nextnya nah di dalam berinvestasi sahabat roster ada dua hukum yang sahabat perlu tahu knowledge-nya ini knowledge dasar the role of 72 artinya bagaimana duit kita menjadi double itu ada hukumnya namanya hukum 72 kita mau untuk duit kita menjadi double terus kita mau berinvestasinya dimana aku mah di tabungan atau deposito aja lah yang paling aman berapa returnnya 3,5% potong pajak 20% jadi netnya di 2% saya punya duit 100 juta sahabat roster duit 100 juta dengan the role of 72 pada bunga 2% maka uangnya menjadi 200 juta atau menjadi double duit 100 juta menjadi 200 juta kalau pada return yang 2% itu secara deposito bank itu perlu 36 tahun untuk menjadi double untuk menjadi double tapi kalau misalnya akhirnya yaudah saya masuk ke sukuk deh sukri atau ori 5% maka cukup 7,2 tahun 7,2 tahun 100 juta menjadi 200 juta tapi kalau misalnya saya mau coba di reksadana campuran nih habis belajar sama Mbak Dian itu returnnya 12% maka untuk menjadi 200 juta itu hanya membutuhkan waktu 6 tahun tapi sahabat roster yang saya mau sampaikan disini tadi ya ketika returnnya 2% itu membutuhkan waktu 36 tahun nah ketika sahabat roster bilang oh aku akan masuknya saya akan coba di reksadana campuran yang returnnya memberikan 12% maka di 36 tahun ke depan duit 100 jutanya sahabat roster menjadi 6,4 miliar itulah buah dari pengetahuan itulah buah dari action kita di dalam berinvestasi dapet ya bedanya ya uangnya sama-sama 100 juta waktunya sama-sama 32 tahun 36 tahun cuman kalau yang taruhnya di deposito atau yang yang setara produk bank konvensional hanya di 2% itu dalam 36 tahun menjadi 200 juta tapi kalau yang diinvestasikan pada 12% si 100 jutanya itu bisa menjadi 6,4 miliar hukum yang kedua itu adalah the power of compounded ini katanya yang Albert Einstein compound interest is the eighth wonder of the world he who understand it earns it he who doesn't pay it jadi kalau kita paham yang namanya ilmu compounding of written berbunga dibungakan lagi dibungakan lagi itu maka kita akan mendapatkan impactnya tapi kalau kita enggak paham dan kita enggak mau untuk paham maka kita malah justru membayar itu sahabat roster ingat investasi bodong itu angkanya bisa kelaran nih ketika berinvestasi itu ada risk return trade off ada risk return trade off artinya high risk high return sahabat roster jadi ketika sahabat roster mau berinvestasi yang di 12% maka sahabat roster perlu paham apa resikonya perlu paham apa resikonya dan ketika sahabat roster gini oh oke resikonya adalah fuktuasi harga dan itu bisa ter ter cover ketika jangka waktu investasi saya 15 tahun oke nah itu namanya kita berinvestasi bukan spekulasi atau ngambil untung-untung kenapa karena kalau kita gak paham dengan resiko trade off risk and return trade off akan mudah buat kita terkena investasi bodong investasi bodong di Indonesia itu mencapai 110 triliun dalam 11 tahun 110 triliun itu banyak banget dan ini individual customer yang kena bukan institusi individual customer perorangan-perorangan kayak kita yang kena investasi bodong total 110 triliun aduh sahabat roster Samuel Asset Management aja 25 tahun itu baru 24 triliun ngumpulinnya nah ini penjahat-penjahat ini itu bisa ngumpulinnya 110 triliun itu gede banget kenapa itu mereka bisa kena karena melalaikan yang namanya risk return trade off nah ciri-cirinya ya mereka menjanjikan return yang bombastis ini pasti bu aduh masalah gak ngerti sih gak percaya sih sama saya sebagai sahabat apa saudara ini pasti ini returnnya pasti dibayarin 10% per bulan 5% per bulan 3% per bulan aja sahabat roster 3% per bulan setahunnya ini 36% investasi mana yang pasti memberikan return 36% gak ada investasi saham boleh jadi sebulan bisa 20% tapi gak setiap bulan gak setiap waktu jadi gak bisa dibilang pasti gitu ya jadi kalau udah ada yang menjanjikan return bombastis hati-hati yang ajak temen saudara dekat selebritas toko terkebuka hati-hati perusahaannya baru berdiri tuh perusahaannya baru berdiri mengatakan tidak ada resiko nah udah kalau kayak gitu-gitu orang kita aja yang 25 tahun jasa marga aja udah puluhan tahun aja coba pasti gak bisa memberikan return konstan 36% gak bisa kan itu juga secara logik dan legalnya aja harus kita udah terima terus bentuk investasinya gak jelas contohnya tuh binary option robot trading yang gak jelas ya itu sahabat nah yang terakhir saya pengen kasih lihat simulasi untuk sahabat roster bagaimana sih smart habit tuh ya begini saya di tahun 2002 ini contoh ya umurnya 25 tahun biaya hidup sekarang itu 5 juta per bulan saya memutuskan untuk menyiapkan dana pensiun nah tujuan clear untuk menyiapkan dana pensiun karena sekarang saya usia 25 tahun maka masa pensiun saya akan saya hadapi di 2052 ketika usia saya 55 tahun kan gitu ya nah yang perlu disiapin apa yang perlu disiapin adalah uang yang terkumpul untuk bisa membiayai kehidupan kita dari usia 55 katakanlah sampai usia 85 katakanlah bisa lebih panjang dari itu Alhamdulillah kalau misalnya seumur Nabi Muhammad cuma di 63 ya gak apa-apa kan gitu ya tapi kan ini itiarnya nih menyediakan uang supaya saya dari usia 55 sampai 85 bisa hidup sejatera seperti saya masih bekerja saya bekerja sekarang pengeluaran saya itu biaya hidup saya 5 juta nah kalau 5 juta nih cukup buat ongkos buat makam buat telepon buat rumah tangga ya itu artinya di usia 55 sampai 85 itu rata-ratanya sebulannya adalah 21 juta karena tadi ada invasi kan ada invasi yang sini saya tulisnya minimal 5% nah 21,6 juta untuk bisa di apa untuk bisa diambil tiap bulan tiap bulan dari usia 55 sampai 85 itu perlu 7,7 miliar nah atas intention bismillah saya perlu menyiapkan uang 7,7 miliar maka actionnya menyisikan tiap bulan di investasi yang produknya nanti kak Dian yang gak jelasin oke demikian dari saya maaf mundur 6 menit silahkan kalau ada pertanyaan sebelum dilanjutkan kembali atau boleh juga kita mendengarkan apa yang Mbak Dian akan paparkan gitu ya bagaimana Pak Anton saya serahkan kembali kepada Pak Anton selamat menikmati selamat menikmati